Halo selamat jumpa kembali teman-teman sahabat semua dimanapun berada kembali lagi kami hadir informasikan bahwa pada tahun 2023 ini terdapat 9 kunjungan kapal pesiar atau krus di kabupaten NND dan 3 kunjungan sudah dilakukan pada bulan Februari atau awal tahun ini dan kunjungan selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan April atau bulan depan pada tahun 2023 jadi ini kabar baik bagi para pelaku pariwisata maupun musyarakat kabupaten NND yang bergerak di bidang pariwisata agar bisa menangkap peluang dengan kunjungan para wisatawan manca negara ke kota Pancasila jadi tidak hanya menggunakan angkutan udara, jalan darah tetapi dengan menggunakan krus atau kapal pesiar untuk menunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di kabupaten NND jadi dermaga 2 IPND yang merupakan dermaga yang ditunjuk untuk berlabuhnya kapal-kapal pesiar ke kota NND atau kabupaten NND pada tahun 2023 ini selamat menikmati